Halo Sobat Fotokopi, dimanapun kalian berada salam sukses selalu dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu seputar permasalahan fotokopi kembali. Kali ini saya akan membahas solusi mengatasi hasil fotokopi bergaris hitam memanjang pada mesin fotokopi Canon Image Runner 6 5 7 0. Terima kasih telah menonton! Seperti inilah hasil cetak fotokopi ada garis hitam memanjang namun hanya satu lajur. Ada juga kasus bergaris hitam memanjang dengan banyak lajur. Sekarang kita lanjut bagaimana cara memperbaiki kasus seperti ini. Simak video berikut ini sampai selesai. Namun jangan lupa like, komen dan subscribe pada kanal ini. Selamat menonton! Langkah pertama matikan terlebih dahulu mesin fotokopi Canon Image Runner 6 5 7 0 dengan menekan lama tombol on off sampai muncul tulisan start di layar. Lalu tekan tombol start tersebut sampai muncul tulisan shoot down di pojok kanan atas. Tekan tulisan shoot down kemudian tekan tombol switch off pada mesin. Setelah itu buka pintu samping atas dan keluarkan developing unit dari mesin. Taruh developing unit di atas kertas bersih. Terima kasih telah menonton! Maksud dari developing unit ditaruh pada kertas bersih adalah agar supaya magnet roll tidak terkena benda asing seperti klip, baut dan lain sebagainya yang ketika developing unit dipasang berakibat pada drum bisa tergores benda-benda tersebut. Sekarang buka pintu depan mesin fotokopi Canon Image Runner 6 5 7 0. Putar ke arah kiri ke knob handle pemanas unit. Kemudian lepas 3 buah baut cover kipas E8 2 4. Lalu keluarkan cover kipas tersebut dari mesin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah cover kipas terlepas kemudian lepas perkabelan dari soketnya. Terima kasih telah menonton! Kemudian lepas 3 buah baut pada drum unit, setelah itu tarik keluar pemanas unit, lalu tarik keluar drum unit dan angkat ke atas drum unit, kemudian keluarkan dari mesin fotokopi. Terima kasih telah menonton! 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 Bagian cleaning blade sudah terlepas dari drum unit, inilah pokok bahasan kali ini dan penyebab utama hasil bergaris hitam memanjang adalah dari cleaning blade. Apakah harus diganti dengan baru? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah belum tentu harus ganti baru, kita cek dulu fisik karet cleaning blade. Lepas 2 buah baut kemudian angkat rumah cleaning blade. Kemudian cukup kendurkan 5 buah baut jangan sampai lepas, lalu keluarkan karet cleaning blade. Karet cleaning blade sudah terlepas dengan fisik yang saya rasa masih bisa digunakan tanpa harus diganti dengan cleaning blade yang baru. Caranya adalah dengan membalik posisi karet cleaning blade kemudian taburi dengan bedak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!